Posongan Pramono Anu dan Rano Karno akan berjuang di kontestasi Pilkada Jakarta. Tak bisa dipungkiri, nama Rano Karno lekat dengan budaya Betawi dan Jakarta melalui sinetron Sidul Anak Sekolahan. Akankah hal itu akan memperlancar langkah Pramono Anu di Pilkada atau hanya segedar nostalgia? Terima kasih telah menonton! Bersama beberapa tangkai bunga matahari di pusaran makam Babe Sabeni dan Maknya, raut kesedihan terlihat di wajahnya. Bagaimana tidak, bersama Babe dan Maknya, nama Rano Karno semakin dikenal publik hingga sekarang dari sinetron Sidul Anak Sekolahan. Ucapan Babe Sabeni dicuplikan sinetron tersebut yang ingin Dul jadi gubernur seolah terwujud nyata. Bukan itu yang mau Dul, sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Babe ini, namanya Sabeni, kalau dalam film Sidul. Tapi beliau ini saya sudah bersahabat dengan beliau sejak saya kecil. Sejak saya kecil. Bahkan sebelum saya main film pun saya sudah kenal. Apalagi keakrapan kami ini memang setelah Sidul Anak Sekolahan tahun 1992. Di situ saya akrab. Nah jadi kalau saya menarik dari perjalanan apa yang terjadi sekarang ini kok begini ya gitu ya. Apa yang diucapkan doa bagi saya. Walaupun mungkin absurd misalnya dia bilang sekali-kali gue melihat lu jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur di Provinsi Banten. Sebetulnya saya sudah mau, sudah capek istirahat aja. Eh, enggak tunya saya dapat tugas. Pernah menjadi wakil Bupati Tangerang tahun 2008 hingga 2013. Dan wakil gubernur Banten 2012 hingga 2015. Rano Karno, Sidul, benar-benar jadi gubernur di tahun 2015 hingga 2017. Rano Karno naik jadi gubernur Banten tahun 2015 menggantikan Ratu Atut Kosya yang waktu itu terjerat kasus korupsi. Dan kini, pasangan Pramono Anung Rano Karno akan bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Tak bisa dipungkiri, lekatnya Jakarta dan Betawi memang ada di diri Rano Karno yang menjadi pemeran utama di sinetron Sidul Anak Sekolahan. Rano Karno, Nostalgia atau Aksi Nyata? Tim Liputan Aineus melaporkan.